Demi menolong ibu undanya yang terbaring sakit, putra sulung mantan wakil Bupati Sukabumi Ahmad Zajuli Reza Adi Wilaga berniat menjual ginjalnya. Reza menuliskan niatnya itu di akun media sosial Facebook miliknya. Reza Adi Wilaga, anak pertama mantan wakil Bupati Sukabumi periode 2010-2015, yaitu almarhum Ahmad Zajuli, menawarkan ginjalnya di akun Facebook. Ia berharap ada orang yang bersedia membeli ginjalnya agar bisa menembus biaya pengobatan ibunya, Nita Suryati, yang terbaring di ICU Rumah Sakit Cahaya Kauliaan Kabupaten Bandung Barat. Nita Suryati dijadwalkan menjalani operasi kamis ini. Operasi dilakukan untuk membuang infeksi yang menjelar di tubuhnya. Menurut Reza, dirinya tidak mau kehilangan orang tua untuk yang kedua kalinya, apapun akan dilakukannya untuk biaya pengobatan sang ibu, yang kini terbaring di Rumah Sakit Cahaya Kauliaan. Diagnosa awal saat pertama kali berobat, dokter hanya menyebut ibundanya terkena asam urat, dan kini penyakitnya menjelar. Saat ini keadaannya sungguh memprihatinkan ya, terlebih bisa dikategorikan kritis, kondisinya buruk gitu ya. Dan saya juga udah usaha semaksimal mungkin untuk mempunyai kebutuhan biaya pengobatan, tapi pasti ada keterbatasan lah. Humas Rumah Sakit Kahaya Kauliaan Erlina Wati membenarkan keberadaan pasien istri mantan Bupati Sukabumi, namun pihaknya tidak bisa menjelaskan penyakit yang dirilita pasien. Pasien berada dalam penanganan tim medis Rumah Sakit Cahaya Kauliaan. Pasien dirawat sejak hari Minggu, tanggal 29 April 2018. Dan saat ini kami berfokus pada penanganan dan kesembuhan pasien. Sudah 4 hari Ibunda Reza Nita Suryati dirawat di Rumah Sakit. Kini kondisi Nita kritis, sehingga harus dilapikan ke ruang ICU.